Kami dari Indonesia Corruption Watch mengundang seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang merasa menjadi bagian dari korban dari dinasti Mulyono. Hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati matinya pemberantasan korupsi dan juga matinya kinerja KPK yang ditandai sejak revisi Undang-Undang KPK 5 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2019. Kita hari ini disuguhkan dengan berbagai praktik di mana pemberantasan korupsi kita semakin ditunjukkan mengalami kelemahan dan juga mengalami penurunan kinerja. Padahal sejak awal Presiden Joko Widodo akan menjalankan pemerintahannya janji akan pemberantasan korupsi yang lebih baik itu selalu digaungkan. Tapi kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa melupakan bagaimana revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 juga punya campur tangan Presiden Joko Widodo di dalamnya. Kita ingat bagaimana teman-teman di internal KPK diberhentikan melalui mekanisme yang mengadang-ada melalui mekanisme TWK salah satunya yang memberhentikan 57 orang lebih pegawai KPK. Berbagai hal lain juga muncul dari implikasi atas revisi Undang-Undang KPK yang mengakibatkan pemangkasan dan kewenangan KPK semakin melemah.